Promosi wisata kok pakai AI? Akun resmi IKN banjir kritik. Promosi pariwisata IKN melalui akun resmi XNIKN underscore ID mengundang perhatian publik. Pasalnya, akun resmi IKN itu malah melakukan promosi wisata dengan menggunakan Artificial Intelligence AI. Pada unggahannya, di Twitter pada Rabu 15 November 2023, akun at IKN underscore ID mengunggah berbagai wisata yang bisa dikunjungi di IKN. Berikut 9 variasi hashtag destinasi wisata yang cocok buat kamu berlibur di IKN weekend ini. 1. Tahura Bukit Soeharto, 2. Air Terjun Teminus, 3. Bukit Bangkirai, 4. Gunung Parung, 5. Gua Tapak Raja, 6. Gelampingan IKN, 7. Hutan Rintis Wartono Kadri, 8. Mangruh Mentawir, 9. Bukit Batu Dinding tulis akun tersebut. Dalam promosi wisata tersebut, akun at IKN underscore ID bukan menggunakan foto asli wisata yang ia jual. Akun at IKN underscore ID malah mengunggah gambaran pariwisata di IKN dengan gambar hasil AI. Kenapa harus digernet pakai AI? Kalau yang dibangun metaversi oke-oke aja. Komentar founder Drone Embrit di akun X miliknya at Ismail Fahmi. Selain Fahmi, banyak warganet yang juga mengomentari promosi wisata IKN tersebut. Berlibur ke IKN dengan lokasi seperti itu. Mimin at IKN underscore ID imajinasinya dapat ide dari mana ya pakai prop seadanya begitu. Komentar warganet. Enak bener ya kerjaannya di gaji mahal bukannya dokumentasiin objeknya secara real malah cuma ngandelin dal'i dan kawan-kawan. Dan kayaknya gratisan pula, imbu warganet lain. Kalau pakai AI jadi lebih bagus dari aslinya. Ntar yang datang langsung kecewa ekspetasi tidak sesuai harapan. Tulis warganet di kolom komentar. Bo aslinya foto kayak gimana timpal lainnya. Terima kasih telah menonton!